hai hai oh roi jalan inggero minasan welcome back to Nobdian Sawardo EG Nobdian Sekai YouTube channel kali ini kita kembali lagi di testi warrior 6 PS2 ya kasih wario 6 spesial PS2 selesai tugas saya untuk mencari kuda ya di sini tapi saya lihat saya mendapatkan his eyes consider the world and he has a heavenly fisik udah merah ya dan ini saya setelah stream ya pada tanggal 21 Mei 2024 plasibnya coba farming dari sini dari sini saya farming cuma waktu dalam waktu sekitar 15 menit dapat coi daya dan menarik begini tapi saya mundur-mundurin aja untuk membuktikan bahwa saya bisa tidak ngecit atau lain sebagainya ya nge-like sih ini kuda-kuda yang saya dapatkan Hai ya kita mundur ini ya dapat kuda-kuda saya dapat kuda merah ya beda ini tapi bukan kuda raja yang ini kita play dan ini kita dapat red sun double kuda merah ya gigi caranya gimana untuk dapat kuda kuda raja apalagi kudanya lubu benarnya ini sama ya dengan kuda-kuda yang lain ya seperti biasa ya di sini namatin dengan karakter yang memiliki ability Hai apa namanya lady luck ya yaitu adalah liubei dan juga kiao kiao disini saya bisa gunakan yang lain benarnya juga enggak ngaruh yang penting punya lady luck ability ya untuk map seperti biasa ya di guandu ya main izi seperti biasa kita mundurin di sini Hai tadi sini ya Hai eh senjata dan lain sebagainya Hai senjata farming juga sih Hai karakter yang saya mainkan di guandu untuk kuda saya menggunakan kuda khusus ya yaitu kuda putih ya anak kuda putih itu punya karmic spirit jatuh ability untuk meningkatkan kemungkinan mendapatkan sudah atau senjata lebih bagus yaitu kalian bisa lihat disitu pakai kuda putih ya karena tidak punya silahkan gunakan kuda yang lain enggak apa-apa ya sampai kalian punya kuda putih kalau kalian punya kuda putih atau kudanya liubei itu silahkan kalian pakai untuk farming apapun retable ya jadi udah ledilak udah pakai dua kuda putih dan gigi tuh jadi udah yang kubikinin konten itu baru dua yaitu adalah ini kuda lubut dan juga kudanya cow-cow kalau bisa lihat ya saya mendapatkan kuda cocok gimana dan levelingnya gimana bisa dibilang kalau kuda cocok itu saya levelingnya agak berat ya karena harus riset berkali-kali bahkan di hari selanjutnya saya masih mencoba untuk mendapatkan stat yang bagus karena stat kuda itu kalau rendah tidak bisa jadi kuda raja walaupun punya heavenly dan lain sebagainya ya cek lagi tampilan kuda jadi kalian main easy aja cukup sih kalau kalian beruntung nah jadi sebenarnya kalian tidak perlu untuk ganti-ganti map ya tetap guandu aja terbaik ya seperti biasa kalian bisa cek gimana caranya seperti biasa saya kill officer yang ada di perjalanan dan juga kalian ambil kuda box kuda atau kred kuda yang disini ya ya di kred kuda sini ya ya di kred kuda ya saya lompat ambil kred kuda disini saya bisa lihat ini main dua orang lebih bagus daripada main satu orang satunya diem nggak apa-apa ambil leveling juga juga apa ya feel create ini kalian kill kuda bukan kill kuda sih kill officer yang kalian lewati ya cepat cepat aja biar cepat ya Ayo kita lihat ya ini saya live stream tapi live stream saya private ya ya enggak kalian tonton sambil saya nonton YouTube yang lain auto mode kita yang penting mainnya kita kill tempat tahu dapat kuda lagi kan gigi Pak Hai ayo bukan kuda kita tinggal Hai ya begini Hai akhir-akhir nice Hai tam kill rajanya dan begitu doang kenapa kita kill officer itu karena ya biar cepat terisi ya Hai kuda kita ya jadi makin banyak kuda yang didapat kemungkinan untuk dapat kuda raja makin tinggi ya begitu dan kalian jangan lupa untuk bawa kuda yang punya fine saddle sih itu misi kalian kalian harus punya kuda yang fine saddle kalau bisa gunain kuda random terserah ya Hai yes Hai lupa kita normalin dulu speednya Hai nanti habis ini kita akan naikin level kuda kita ya dan lubu ya pasti ya ya kita dapat kuda merah dan kita dapat his eyes consider the world and he has heavenly fisik Hai dan kita akan langsung pindah ke PS ya Hai lupa Hai lupa main Hai t-t-t-t-t hai 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 Oh tak salah setelah Oh ya oke Hai teman kaki Hai dengan Hai udah kita ya Hai kita disini akan leveling kuda kita Hai dengan lubu Hai seperti biasa cara leveling kuda kita seperti apa di sini Hai kita main di guandu main izi Hai ya main satu orang aja cukup serta kayak lubu ya karakter yang memiliki hostmanship kalau farming kuda kalian atau bisa dibilang grinding atau farming atau mencari kuda kalian bisa gunakan Liu Bei kita gunakan Yuan Shao kita gunakan Zenzi lalu Suksu lalu terus juga kau kiaw dan juga guanping untuk mencari level atau menaikkan level kuda kalian biar jadi darajah akanlah pacau ya guanyu atau lubu yang penting lah ke-50 ya betul ya terus untuk yang lain ada Zhang Liao terus yang lain adalah Sun Kuan itu untuk menaikkan level apa kuda kalian ya kita pakai lubu lah seperti biasa kita lihat ya kita akan menjadikan kuda lubu menjadi kuda lubu drill kuda lubu seperti biasa kita pakai kuda bukan kuda kita pakai kostum hitam aja ya seperti biasa disini kita akan main oke saya sudah kartu belum sih eh wandu ya terbaik saya sambil cari kuda nggak apa-apa sih jadi kita praktekin lah kalian silahkan kill 50 karakter atau 50 musuh disini 50 musuh ya sampai KO count kalah 50 tuh ini kuda merah ya betul ya oke sangat lambat kudanya maklum lah 21 dan di sini kalian harus main empat kali ya oke tak apa-apa kalian nggak usah kill pun nggak apa-apa kalian kill di fase-fase terakhir lah ya kalian kill musuh itu dari atas kuda maksimal 50 ya minimal 50 lebih tepatnya maksimalnya terserah kalian bisa sambil nyari kuda juga bisa saya main 2 orang satunya diem nggak apa-apa sambil leveling juga boleh saya mau leveling huangsong sih habis ini karena terlihat saya belum dapat huangsong ya jadi jika kalian wondering mengapa kok level aku sangat cepat naikin ya saya save spam terus main gini terus pencari kuda itu nggak sesimple itu ada yang berbulan-bulan nggak dapat ntar saya belum kill 50 pak jangan jangan turun ntar ntar jangan menambah kill dulu kita kill-kill musuh dulu ya 50 kill ya 40 jangan kelupaan ya karena kalau kalian kurang kill nanti exp kalian nggak maksimal ya kita 50 kita tinggal kill yuanshou nah ini 250 kita kill dengan turun boleh sih nah gitu aja itu aja pak tuttasuh jadi disini kalian silahkan upgrade kuda kalian menjadi ultimate kuda ya yaitu plot pertama kalau biasa kalau bisa kalian dapat fine weapon atau fine saddle kalau kalian nggak dapat salah satu dari itu kalian reset jangan kalian save kalian langsung ulangi lagi ya itu aja nanti kita akan cut ya kita akan cut sampai ke level yang selanjutnya nah kita naik level disini kita belum dapet apa-apa ya tempat kuda lagi kasih ya nanti kalau kita dapatnya jelek skillnya atau elemennya jelek kalian bisa reset jangan di save dan klik start dan juga selek ya tuh main guandu lagi main izah-zah cukup takat ya disini ya terlalu kelamaan oke kembali lagi ya BD ini saya sudah naik level ketiga dengan cara yang sama namun disini kita dapat elemen api ya sama fine saddle dan saya tuh sendiri saya sudah nggak butuh karena saya sudah punya kuda lengkap tapi enggak apa-apa lah tapi elemen api ini kita akan coba riset ya kita ganti dan tinggal tinggal riset aja simulator atau game kalian langsung kalian start sama selek kalian klik bareng langsung balik eh langsung kita main lagi kita akan lihat ya kita ganti ke elemen es kalau bisa oke kali ini kalian bisa lihat ya kita dapet level tiga kita dapet S elemen es dan fine saddle ya jadi very good ya yang penting kalian bisa fine saddle ataupun fine weapon skillnya itu gigi paci ya itu kita akan cut nanti menuju ke game kelima atau level kelima lah lihatlah dan disini tinggal main empat kali aja di guandu kita kok ya selesai ini kita akan lihat jadi saksi jadi darah Jalubur takat dulu ya oke kali ini saya udah level empat ya akan langsung aja leveling dengan multi-easy dan sekalian untuk leveling wangsong ya Pak rugi Pak kalau enggak itu nanti nggak leveling leveling kita kalian ya kita leveling wangsong kalian itu leveling pakai ginian bisa Pak tapi saya sarankan untuk kalian fokus leveling kalian main eh berdua kalau bisa kalian kill sebanyak-banyaknya setelah kalian level 20 kalian bisa ngekill musuh-musuh ya kalau enggak ya kalian akan menyelesaikan target juga enggak apa-apa sih tuh btw saya sudah reset-reset berkali-kali dan akhirnya dapet fine saddle dan musuh spirit saya dapetnya apa namanya rainbow gate terus ataupun dapet dapet kill itu jangan kalian langsung reset lagi hingga dapet musuh blue spirit ya untuk naik level tiga keempat dan kali ini kita akan coba untuk max level ya ini kalau bisa sih saya dapet fineweapon plus satu lagi fineweapon sih sama yang terakhir adalah kill khusus kan nanti kalau enggak ya jadinya kayak gini ya nggak bisa jadi gudar aja ya itu aku menyedihkan Oke jauhan song terserah leveling pakai ini kita dapat semua kuda ya Hai tanpa cip-cip bro semuanya jadi syarat kalian harus punya kuda yang bisa mencari title disini langsung aja menyerang ke musuh ya dan ini speednya tinggi banget sih bahkan belum level lima aja speednya sangat-sangat tinggi kalau bisa lihat ya bandingkan kuda-kuda ku yang lain yang full power ini larinya kayak singgat doek makanya kita bisa dibilang red hair itu adalah dan aja ya Nanti kita bisa juga akan screenshot sih batip buat thumbnail Pak Hai petangnya ya apakah nanti startnya hingga full dan lupa key 50 seperti tadi dan aku siap-siap mau screenshot ya jadi tak apa lagi kita kill 50 Hai petangnya kill-kill 50 kill tapi it's Oke ini dari 50 udah 50 kalian turun nggak apa-apa Hai ke-1 Hai Aishu utuh 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 taso Hai Sarah moda in show was you haduh aku jaga-jagak onusino kotoa wasure nice yes ini dia kita leveling dengan target ya ya exp dari target dan pakai lugu2 nggak apa-apa tapi disini sampai leveling one song an itulah kenapa saya leveling ya penyari kuda sama leveling kan enak let's go baby full dimana tuh semua ya untuk red hair ya saya titelnya disini red hair kick let's go elemen s-perfect find settle find weapon usus spirit dan Wayne spirit tak berlari secepat red hair ya hohoho minasan kita save dulu kita mau screenshot Hai gimana caranya sih tindu tadi tindu 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 gimana caranya aku tak tahu tak dan saya silsok sih semoga berhasil ya kalau saya sniffing itulah jelas Hai sniffing itulah sniffing itul di potamnel pak ya ya serbintul dah Raja dan selesai jadi bilang tamat di kalian dapat Buddha itu kita ke leveling nah itu kalau kamu udah level 20 kalian tinggal naikin level 11 sih Wih Ternyata Yes Setiranya untuk Apa namanya kuda raja Yang kita miliki Silahkan farming Di one Mapnya Untuk kalian bisa Mendapatkan kuda raja apapun Ya very easy Ya Easy sih titik lot of time Tapi caranya gampang Isi kalian harus Pakai lady luck Kalau bisa kuda putih Terus dan lain sebagainya Dan kita bisa Kayak gini ya Lengkap kita punya consider the world semua Dan ingat ya Kalian upgrade dengan karakter horseman Kalau enggak atau horsemanship Kalau enggak seperti ini Enggak berubah jadi kuda raja Ataupun saat kalian Terlalu jelek Kalian tidak bisa berubah Jadi kuda raja Walaupun dapat consider the world Dan juga heavenly physics Dan juga menggunakan horseman Contoh karakter ini Tidak saya hapus sebagai contoh aja Walaupun lumayan sih ya Ya Iya endah Amat Dan ini kuda sangat cepat banget ya Cepat sangat tinggi ya Akhirnya itu Untuk video kali ini Mungkin di Livestream selanjutnya Saya akan menggunakan kuda ini Silahkan Stay tune untuk nonton kudanya ya Aksi kuda ini Di Livestream di tiktok Ataupun youtube Ataupun di twitch Saya sarankan kalian nonton di tiktok Karena gambarnya lebih besar ya Pasti Jadi itu Terima kasih sudah menonton Untuk yang kuda putih Kalian kalau penasaran Bisa saya bikinin Karena saya sudah record juga Tapi vertikal pak Ya Iya saya harus Ya harus Gimana caranya Biar Keliatannya Kan gambarnya kecil pak Vertikal version Itu Thank you See you to the next one Jangan lupa untuk di like Comment subscribe To the next one Bye bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video